Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Di, yang perlu saya sampaikan bahwa yang paling urgen adalah kesiapan dari internal, saya kira. Karena nanti kalau tidak siap, saya direpot semua, menyebabkan SDM kita bahwa hari ini sudah berubah, sekarang sama lah, kendal atau sudah fungsional belum, sudah belum? Sudah. Ya kan, TPP-nya berapa saya kira? Kendal berapa untuk fungsional? Untuk fungsional sekarang kita sampaikan dengan SLO. Dua, dua. Tansi yang terkutuk ada di sana kadang-kadang. Mohon maaf, ini bodanya banyak, kira-kira. Ya, seperti itu kita harus pahami Pak Bu. Tentu kita batang belum sempurna juga, jauh, jauh dari sempurna. Tapi tuntutan itu yang kita itu belum bagus, nilainya Mas Keci. Kita nomor 6 se-Indonesia, se-Jawa Tengah dari bawah. Gak apa-apa ini saya open, karena inilah problem kita. Ukuran pembangunan, kalau saya satu saja IPM. Saya merupakan ketika ini untuk di rumah? Saya merupakan bahwa saya langsung. Saya merupakan ketika ini. Mereka merupakan ketika ini untuk di rumah. Saya akan membahas. Saya akan menyertai soalan untuk mengekerjaan bahwa saya. Seperti Bantang juga bisa memiliki kawasan industri yang luar biasa di kamun yang ini tidak jauh dari Kabupaten Gendal. Adanya di dekat Geringsik dan kami berharap tentunya dengan selalu sampaikan pesan kepada teman-teman di Gendal bahwa kita tidak perlu malu atau berkecil hati apabila kita bisa melakukan kerjasama dalam rangka untuk percepatan pembangunan yang ada di Gendal. Apabila itu, hari ini saya buktikan kepada teman-teman kita bekerjasama dengan Bantang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan dengan cekera bersama. Dan dengan demikian, maka seluruh rangkaian acara... Saya kira begini, kita ini welcome dari Kabupaten mana saja. Yang jelas, masing-masing Kabupaten punya kelebihan dan kekurangannya. Kita sharing-sharing saja. Apakah Kabupaten Batang lebih baik? Ya enggak juga. Yang penting sharing, barangkali ada kelebihan di bidang A, nanti sama Gendal mungkin ada kelebihan di bidang yang lainnya. Saling support, saling bersinergi. Inilah intinya membangun kebersamaan untuk Jawa Tengah dan tentu untuk Indonesia. Saya kira seperti itu rumusannya. Terkait dengan mentor, Bapak, mungkin bersujud dengan antinya. Saya kira akan saling support. Kebetulan kita ini ya anggap saja seangkatan lah bersama-sama yang punya komitmen membangun negara melalui pemerintahan daerah. Saya kira saling support. Insya Allah, ini bagian dari keperbihan, tanggung jawab, sekaligus kewajiban kita selalu pelayan publik, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini saling support saja. Terkait dengan KIP dan kawasan Indonesia Gendal gimana? Konsep kita akan saya sampaikan, everybody happy. Kalau kita tidak akan saling mematikan antar kawasan, kita bersinergi dengan kawasan. Jadi nanti apa yang bisa disupport dari kawasan ekonomi khusus Gendal apa? Apa yang bisa disupport dari kawasan Indonesia terpadu Batang apa? Dari kawasan industri yang walaupun jaraknya dekat, tapi punya tem yang lain-lain yang saya kira nanti saling support. Mana yang perlu disupport apa? Mana yang kurang disupport apa? Saling support saja. Everybody happy sehingga semangatnya rakyat yang beruntung. Itu untuk bersaing nggak Pak? Saya kira kompetisi itu biasa. Maksudnya biasa adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Saya kira saling support saja. Bukan bersaing, tapi saling support. Pak, terkaitnya cabai. Cabai kan sekarang harganya 100 ribu per kilogram. Ini Pak akan juga punya program budaya cabai dan terong. Apakah ada efektif kita sendiri di mana Pak? Saya belum cek lapangan ya, karena penyebabnya apa. Biasanya beginilah, kalau menjelang-menjelang puasa itu seperti ini. Kita sudah tanda gitu. Karena itu nanti saya cek di pasar itu ada apa. Apakah jam-jam segini karena musim hujan, produksi cabai turun. Kan itu hukum pasar kan? Kalau barang banyak berarti harga murah. Kalau barang sedih harga mahal hukum pasar. Kita belum cek. Kita cek betul apakah itu atau ada samping. Di bidang pemak siti, ini memang untuk percepatan. Saya mau sampaikan kepada semua OPD juga yang ada dikendal bahwa kita tidak boleh takut untuk bersinergi dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka untuk percepatan pembangunan. Jadi alhamdulillah hari ini, Bupati Batang Pekenan untuk bisa bersinergi dalam rangka untuk ada program MOU hari ini. Dan harapannya ini sinergi kita seperti ini, ke depannya bisa terus kita lakukan untuk kebaikan daerah kita masing-masing. Tadi penyambahan dari Pak Buat tidak dijelaskan. Mana-mana Pak Nyanti akan dikronik oleh pemerintah Kabupaten Terjahat-Jahat? Ya untuk sementara, untuk Smart City ini, karena kita lihat memang di Kabupaten Batang, komen senternya dan mal kelainan bukitnya ini memang sudah menjadi banyak percontohan di daerah-daerah lain. Tentunya ini adalah hal yang kita akan mengadaptasikan dikendal. Dan kita juga insya Allah akan terus berinoplasi. Tentunya nanti kita juga akan berkondensi juga dengan pemerintah Kabupaten Batang agar ini bisa lebih backlight ke depannya. Pak, terkait dengan tadi Pak, jadi sampaikan kepada Pak Angkwati, maka merupakan mentor di politik, apa mungkin nanti akan juga mentor di jajaran pemerintah daerah sendiri? Karena politik sama pemerintah daerah ini kan dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Tapi tentunya kita akan terus banyak komunikasi lah. Karena kita juga sering ketemu juga, jadi kita akan komunikasi. Intinya yang baik akan kita adaptasikan, dan yang baik terus kita akan komunikasikan biar bisa bersinasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jatah